Sudah lihat iklan ini? Gak lama setelah diunggah di media sosial X, iklan iPad Pro ini langsung menuai kecaman dari publik, sebab dianggap meremehkan pekerjaan manusia. Kritik pedas pun datang dari berbagai kalangan. Mulai dari Direktur Eksekutif Brand Center Universitas Persemakmuran Virginia, Van Graefs. Lalu ada aktor kawakan Hugh Grant, serta aktor dan produser Luke Barnett. Di sisi lain, CEO Apple Tim Cook mengatakan iklan itu ingin menyampaikan pesan kalau iPad Pro itu menyimpan potensi besar. Dalam ilustrasi iklan, seluruh benda yang dihancurkan di dalam iklan itu nantinya disimpan di dalam iPad Pro yang super tipis itu. Sayang pesan iklan gak tersampaikan. Apple pun akhirnya meminta maaf. Mereka beralasan. Tujuan penyampaian iklan tersebut untuk merayakan segudang cara pengguna mengekspresikan diri dan mewujudkan ide-ide melalui iPad. Mungkin upaya Apple mendorong pemasaran iPad untuk mendongkrang penjualan lini produk satu ini. Pasalnya, persaingan pasar tablet di dunia semakin menantang. Hal itu juga tampak dari pengiriman iPad ke seluruh dunia. Meski menjadi penguasa pasar, dominasi tablet besutan Apple ini tergerus. Memang bukan lini yang paling besar menopang penjualan Apple. Mengingat, lini produk iPad berkontribusi sekitar 7% ke perusahaan. Nah, kita simak nih. Jangan-jangan iklan kontroversial iPad Pro ini malah mampu mendongkrang penjualan iPad. We'll see. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.